Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofian Hadi Kali ini saya ingin membahas tentang Bertengkar di rumah Siapa yang suka bertengkar di rumah? Yang saya maksud adalah Orang tua Jadi ayah dan ibu Bertengkar sebenarnya bisa Bermakna ayah dan ibu Memang saling beradu pendapat dengan Nada tinggi atau bisa juga Bermakna salah satu orang Bicara dengan nada tinggi Memaksakan kehendak Mengungkapkan pendapat dengan sangat nada tinggi Lalu yang lainnya diam Bisa juga itu bermakna bertengkar ya Kemudian bisa juga bermakna Diam-diaman Karena merasa Percuma mengungkapkan pendapat Kalau ujung-ujungnya ribut yaudah diam aja Atau percuma mengungkapkan pendapat Kalau nggak ditanggapi dihargai yaudah diam aja Diam-diaman juga Ini bagian dari bertengkar yang saya maksud Di sini ya Apalagi kalau seandainya sampai melakukan Tidakan kekerasan Ya itu apalagi itu udah Sangat-sangat bertengkar Yang saya maksudkan Nah Kenapa saya membahas ini Karena ada beberapa member Bukan beberapa member ya Banyak member yang Pengen hidupnya berlimpah Pengen hidupnya kaya Pengen mendapatkan banyak uang Tetapi di sisi lain Masih saja bertengkar Loh Emang kenapa? Nah gitu kan Jadi gini teman-teman semua Saya ingin membuat ilustrasi sederhana kepada anda Biar anda paham Kalau seandainya Air yang dingin Lalu Didekatkan api yang panas Maka Dinginnya air Akan berubah Menjadi panas Kemudian api yang panas Disiram dengan air Maka Energi panasnya Bisa hilang Dengan kata lain Energi itu Kalau bertolak belakang Kalau bertentangan Dia akan saling meniadakan Itu memang hukumnya begitu Kayak gitu kan Begini teman-teman semua Anda setuju nggak Bahwa Uang itu sebenarnya Salah satu wujud energi Yang sifatnya padat ya Kan energi itu ada Padat Cair Gas katanya Ingat ya Energi tidak bisa diciptakan Tidak bisa dimusnahkan Tapi dia bisa berubah wujud Bisa berubah bentuk Nah Berarti uang adalah energi Gitu kan Nah Tapi energi uang ini Kita kehendaki Ingat Poinnya adalah Kita kehendaki Kita inginkan Maka disini saya akan membuat Label Label Ataupun itu Ini energi baik Energi positif Sebab Ini kita inginkan Nah Sementara teman-teman semua Ada energi yang tidak kita inginkan Misalkan perpecahan Atau rasa sakit Kesakitan Ditusuk Itu energi-energi Yang tidak kita inginkan Terluka Itu tidak kita inginkan Kayak gitu ya Nah Atau katakanlah Merasa sedih Merasa takut Merasa terancam Merasa Diabaikan Itu energi-energi negatif tuh Oke Nah sekarang begini Teman-teman semua Ada orang Ada satu keluarga Pengen kaya Makanya dia bekerja keras Untuk mendapatkan uang Dalam hal ini Energi positif Tetapi kemudian di rumah Masih bertengkar Masih berantem Dengan pasangannya Masih sering ribut Masih sering diam-diaman Yang mana ini adalah Energi negatif Oke Jadi Energi positif Bekerja Bekerja ingat Bekerja pun adalah sebuah Energi Dan ini adalah energi positif Tapi kemudian Gak sadar Dihilangkan sendiri Ditiadakan sendiri Dengan energi negatif dia Dalam bentuk Sering bertengkar Sering marah Sering menyalahkan Sering Dan energi-energi negatif lainnya Sehingga dampaknya apa? Ini gak dapat-dapat Teman-teman semua Untuk mewujudkan goals itu Kayaknya kok Sulit sekali Kenapa? Karena dia sendiri Meniadakan Nah dampaknya apa? Dampaknya pencapaian finansialnya Ya disitu lagi Disitu lagi Dengan kata lain Teman-teman semua Kalau seandainya Kita ingin mendapatkan Energi Energi ini Kita tabung Kita tabung Kita tabung Maka jangan pernah dikurangi Jadi anda bekerja Bekerja-bekerja Jangan dikurangi energinya Kayak gitu Malah Harusnya ditambahkan Bener gak? Anda bekerja Bekerja sebagai sebuah energi Anda merasa bahagia Merasa bahagia sebagai sebuah energi Lalu anda mengucapkan Kata-kata baik Yang menenangkan orang Itu pun Energi-energi Menambahkan energi lagi Sehingga Nilainya semakin besar Semakin besar Semakin besar Dan ini bisa berubah wujud Menjadi finansial Menjadi uang Menjadi harta kekayaan Yang bisa dipegang Ingat Energi bisa berubah wujud Setuju ya? Nah Tapi kalau seandainya Anda bekerja Bekerja-bekerja Tapi kemudian Nyalahin pasangan Kemudian anda Memaki pasangan Memarahi pasangan Merasa dizolimi oleh pasangan Memendam kesedihan Dan lain sebagainya Ini berkurang Ini berkurang Jadi Kesimpulannya Anda simpulkan sendiri ya Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Bertengkar Mau sampai kapan Saling nyalahin Mungkin bukan saling menyalahkan Tapi Ada sisi diantara anda Aku disalahkan gitu ya Atau Aku menyalahkan Jadi maksudnya aku tuh Bisa jadi saling menyalahkan Bisa jadi satu menyalahkan gitu Yang lainnya Diem gitu loh Bisa jadi kayak gitu Nah Dampaknya apa teman-teman semua Yang secara asat batak Saya temukan Saya temukan Kasusnya kayak gini Suami kerja keras Kerja keras kemana-mana Tapi gak dapat-dapat Kemudian ketika seorang istri Menunjukkan tanah tangannya kepada saya Saya menemukan bahwa Kamu takut disakiti ya Kamu takut dikecewakan Kamu takut di Macam-macam Singkat cerita Dia gak rela suaminya kaya Karena takut mendua Kayak gitu Ngapain dia kaya Kalau misalkan jadi begini Jadi begitu Nah Tapi sebenarnya si istri juga pengen duit gitu Nah ini kan jadi berkontak Apa? Berkontak lagi Bertolak belakang Kontradiktif Kayak gitu ya Sekali lagi Mau sampai kapan Nah terus gimana supaya gak berantem Udah Ikut aja channel telegram Kelas Afirmasi Online Disitu anda akan belajar Cara mengelola emosi Terima kasih Semoga bermanfaat Kalau seandainya ada yang salah-salah Murid dari saya pribadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax